Pemirsa pimpinan ponopesantren Al Zaitun Panji Gumilang hari ini menjalani sidang perdana kasus penistan agama di pengadilan negeri Indramayu, Jawa Barat dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum membacakan tiga dakwaan terhadap Panji Gumilang. Dakwaan primer yang disampaikan JPU berkaitan dengan menyiarkan berita bohong hingga sengaja memicu keonaran di tengah masyarakat. Selain itu JPU mendakwa Panji dengan Undang-Undang ITE untuk dakwaan lainnya yakni pasal 156 huruf A KUHP mengenai kesengajaan di muka umum melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sementara itu di luar ruang sidang puluhan masa yang tergabung dalam aliansi santri dan rakyat Indramayu menggelar aksi unjuk rasa. Masa aksi memberikan karangan bunga kepada pihak PN Indramayu sebagai simbol agar persidangan terhadap Panji Gumilang berjalan adil. Kepada pengadilan negeri Indramayu. Kepada pengadilan pada pengadilan,Butang-Undang itu sedang mereka dalam peluang yang pengadilan juga diabolik seperti mengenai kesengaja. Terima kasih. Kepada pengadilan salat di SDI Media Terima kasih telah menakmati sisi tertulis dari Kepada Periakatan. Kepada pengadilannya berjalan. Kepada pengadilan. Kepada pengadilan. Kepada pengadilan dan seahabung. Kepada pengadilan jukung ke sisi tertulis. Kepada pengadilan di kapan di sisi tertulis. selamat menikmati selamat menikmati